Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama dulu channel di kesempatan video kali ini saya akan membuka ban ukuran 120x80 ring 14 ya di sini saya menggunakan cairan rantai yang ini cairan rantai caranya kita tekan supaya ada celah masuk sedikit kita semprot Hai nah di support di permukaannya ya tekan pakai kaki aja Nah setelah kita tekan kita injek kita masukin congkelan bukan dicongkel ya tapi didorong ke bawah didorong ke bawah sembari kaki ditekan ya sembari kaki ditekan jadi fungsinya itu supaya secairan rantainya itu masuk ke dalam gitu loh nah nah kan mudah sekali kan sekarang kita sebaliknya ya kita tekan sedikit supaya ada celah masuk kita semprot cairan rantai masuk kita masukin congkelan kita dorong kedalam dan dan bisa nah setelah rapat setelah bannya udah bisa ketekan semua sini kita proses pencongkelan pertama kita dorong ya kita dorong dulu permukaan bannya ini supaya bagian yang akan kita congkel itu longgar atau kendor gitu di sini saya akan melakukan proses pencongkelan ya sebelum saya melakukan pencongkelan di sini saya bikin tatakan dulu ya bikin tatakan dengan kardus ya kita guntingin kardus ini supaya ngantisipasi supaya velknya ini nggak lecet gitu loh sebelum kita congkel kita dorong dulu ya kita dorong dulu si balnya ini supaya bagian yang akan kita congkel ini kendor gitu loh jadi kita sebelum melakukan pencongkelan harus pastikan dulu yang akan kita congkel itu posisipan yang paling kendor gitu loh nah kita masukin congkelan kita kita taruh tatakan ya dia tatakan kardusnya itu nah setelah begini udah kendor nih ini udah kendor banget nih jadi kita enteng kan kita mau pakai satu jari makin bisa jadi disini saya akan nyongkel menggunakan semuanya satu jari semua ya saya tarik pakai satu satu dari semua jadi kalau caranya seperti ini sudah kendor seperti ini kita mau nyongkel pakai satu jari pun kuat lihat ya tuh karena si panin ga enteng banget yang bikin kerah itu kan sebenarnya gara-gara permukaannya permukaan bannya itu belum bener-bener kendor kita udah congkel atau kita congkel di posisi bannya yang apa namanya masih nekan gitu loh masih kalau kita taruh tatakan disini memang yang bagian cek itu ada bekas cepat kelupas itu bukan karena saya ya memang dari sananya di sini saya melakukan congkelan semuanya menggunakan satu jari ya sebenarnya bukan jari-jari saya yang kuat bukan ya ini karena memang bebannya itu udah di posisi yang kendor gitu loh dan sebelumnya itu saya kasih pelumas sekarang kita ambil ban dalamnya disini tadinya itu ban tubeless tapi katanya yang punya nah udah dikasih ban dalam dan bocor dia udah berapa bengkel tambel ban enggak mau gara-gara banyak ini ban besar ban gede gitu loh minta tolong ke saya ini saya tolongin ini ban yang udah kita tambah nampel posisi bocornya tuh dempet dua ya jadi ini saya tampel langsung aja sekalian satu gitu untuk hasil sempurna nampel kalau saya itu saya menggunakan plastik bekas plastik botol mineral ya ini jadi saya potong dari botol minum pit gitu ya Hai jadi kita buat tatakan dibawahnya itu loh hasilnya itu sempurna kuat dijamin kuat ini motor motor PCX ya tuh ban belakangnya PCX ini tadi udah ke bengkel tambel ban pada enggak mau gara-gara ribet katanya enggak sesuai sama angkos tambel ini udah posisi jam sekitar jam 11 malam Hai sedangkan besok mau dipakai kerja saya tolongin nah untuk pemasangan disini saya akan injek ya saya akan injek tanpa menggunakan menggunakan congkelan disitu permukaan bagian bawah ban saya lumasin oli Hai nah dengan tujuan ketika kita injek bannya itu bisa lebih cepat masuk atau lebih gampang masuk sekarang kita pasang kita pasang dulu murk pentilnya Ayo kita masukin Ayo kita masukin setelah rata nah disini kita bakal mulai di posisi yang bagian pentilnya dulu yang akan kita injek ya disini ukuran ban 120 per 80 akan saya injek tanpa menggunakan congkelan bukan berarti saya kuat ya ini lebih ke triknya Hai nah jadi sip sipan ini gampang masuk gara-gara posisi bagian bawahnya udah saya lumasin oli tadi nah terus kita pastiin bagian yang akan kita injek itu kendor kita tekan dulu yang bagian yang sudah kita masukin kita pastiin dulu rapat Hai tekan perlahan Hai dan bisa ya kan Hai tuh tanpa menggunakan congkelan Hai tuh enggak ada lecet Hai dengan terus Hai di sini juga enggak ada kalau ini yang tadi ini yang bekas yang dari sananya ya bukan karena saya ya sebelum saya congkel juga udah ada bekas catnya kelupas gitu ya Hai sekarang kita pasin posisi pentilnya yang lurus baru kita tambah angin Ayo kita pasang dulu pentil dalamnya Ayo dan kita lompat ini ya 120 per 80 ring 14 peletnya juga pelet yang lebar oke ini udah selesai kita pasang ke motornya kita pasang jangan lupa bosnya ya kita pasang behelnya terus kita pasang bau shock gunakan T12 kita akan cekin nah jadi ini udah terpasang udah terpasang normal ya jadi trik yang saya pake tadi bukan dari seberapa besarnya tenaga saya ya tapi itu lebih ke triknya jadi jangan berpikiran saya tuh kuat atau gimana ya jadi intinya kita dorong dulu bagian sini supaya di bagian sananya ini longgar gitu loh jadi setelah longgar baru kita bisa nyongkel dengan mudah gitu loh bukan berarti bukan berarti saya ini kuat ya satu jari itu bukan berarti ini sama aja jari saya gitu loh oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like pindahkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati